Perbedaan PNS dan P3K mulai dari hak keuangan hingga batas usia pensiun. Taukah Anda bahwa pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil, CPNS, 2024 telah ditutup pada Selasa, 10 September. Sementara proses pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, telah sampai tahap penyusunan kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan seleksi. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja, RAKER, dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta, Kamis, 5 September 2024. Sebelum memutuskan untuk melamar, penting untuk mengetahui perbedaan PNS dan PPPK. Pasalnya, sebagian orang menganggap keduanya merupakan pegawai aparatur sipil negara, ASN, yang sama. Dirangkum dari situs Kemenpan RB dan Kantor Regional 10, Badan Kepegawaian Negara Denpasar, berikut beberapa perbedaan PNS dan P3K. Pertama, dasar hukum pelaksanaan. Ketentuan pelaksanaan manajemen PNS diatur oleh Peraturan Pemerintah, PP, No. 11 Tahun 2017, Yungto PP No. 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Sementara dasar hukum pelaksanaan manajemen PPPK tertuang dalam PP No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedua, pengertian. PNS dan P3K merupakan bagian dari pegawai ASN yang mempunyai peran dan fungsi yang sama. Namun, terdapat pembeda dalam hal pengangkatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pengertian PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara PPPK merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Yang ketiga, batas usia saat melamar. Berdasarkan pasal 23 ayat, 1, huruf APP No. 11 Tahun 2017, batas usia minimal mendaftar CPNS adalah 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Sementara usia minimal PPPK adalah 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sebagaimana diatur dalam pasal 16 huruf APP No. 49 Tahun 2018. Keempat, kedudukan. Seorang PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Sementara jenis jabatan yang dapat diisi P3K diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menpan RB No. 76 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menpan RB No. 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta tidak dapat menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Kelima, hak keuangan. Komponen penghasilan yang sama juga dapat diterima P3K. Namun, dasar hukum pemberian gaji dan tunjangan tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda dan nominalnya dapat berbeda, yaitu PP No. 11 Tahun 2017 yungto PP No. 17 Tahun 2020 dan perpres tentang gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan bagi P3K tercantum dalam perpres No. 98 Tahun 2020 dan PP No. 49 Tahun 2018. Yang keenam, batas usia pensiun. Adapun batas usia pensiun PNS adalah 58 Tahun untuk pejabat administrasi, 60 Tahun untuk pejabat pimpinan tinggi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pejabat fungsional. Sementara bagi P3K adalah 58 Tahun untuk pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan, 60 Tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media, serta 65 Tahun untuk jabatan fungsional ahli utama. Jadi, itulah perbedaan utama antara PNS dan PPPK, mulai dari hak keuangan hingga batas usia pensiun. Semoga informasi ini membantu kalian dalam memilih jalur karir yang tepat. Jangan lupa untuk selalu update info terbaru seputar ASN. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.